Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini ada contoh jelas bagaimana cara berpikir kita terdorong jadi model kesadaran palsu Gara-gara dunia modern, coba dilihat cara berpikir kita Kita disuruh kerja, cuma jangan salah kerja itu tidak enak, wong capek, tidak menyenangkan Maka kita butuh rekreasi, sayangnya rekreasi itu butuh biaya mahal Ya kalau gitu menabunglah Kalau sudah menabung baru rekreasilah, buanglah uangmu, belanjakan uangmu, senang-senanglah Nah tapi terus uang kita habis pak, kerja lagi Tapi kan kerja itu berat pak, ya nanti setelah kerja rekreasi Tapi rekreasi itu mahal, ya uangnya ditabung Kalau sudah tabungannya nyampe, rekreasilah Tadi yang ditabung habiskan untuk rekreasi Nah terus uangnya habis pak, ya kerja lagi Jadi hidup kita tidak menaik kualitasnya muter di situ saja Kerja rekreasi, kerja rekreasi, kerja senang-senang, kerja senang-senang terus Nah itu logika hari ini itu, kita disituasikan begitu hari ini Seolah-olah bagus tapi tidak Ini cara berpikir yang menjebak kita Maka namanya kesadaran palsu Kerja tidak sesederhana itu Kalau kerja hanya untuk mengumpulkan uang, menabung, dan rekreasi Kita jadi mesin penghasil uang Padahal kerja itu disitu ada dimensi eksistensial Dimensi untuk menunjukkan bahwa Kita itu jadi diri kita sendiri itu kan ada dalam kerja Aktualisasi diri Cuma Ya itu tadi Karena kita hidup dalam kesadaran palsu Akhirnya Kita tidak menghasilkan apa-apa dari kerja kita Oke Terus Situasi semacam ini Solusinya gimana? Nanti dari Markuse ada istilah Great refusal Ini yang bikin Markuse disenangi mahasiswa Katanya Markuse Satu-satunya kelompok Yang mungkin melawan status quo Melawan sistem Itu yang muda-muda Para mahasiswa Dan kelompok intelektual Cendekiawan Yang bisa kritis Yang ada waktu untuk berpikir dan mengkritisi realitas Disini perannya kelompok intelektual Jadi harusnya intelektual itu memang perannya Mengkritisi situasi sosial budaya Untuk menunjukkan ada titik-titik lemah Dimana yang harus diperbaiki Jadi itu tugas kita Kalian apalagi yang muda-muda Yang masih mahasiswa Kalau saya kan sudah tua Jadi kelompok intelektual muda inilah Yang punya tanggung jawab Kritis Katanya Markuse Kenapa? Karena mereka kelompok yang paling memungkinkan Yang paling mudah untuk keluar dari sistem Yang tua agak susah mungkin karena sudah tertelan oleh sistem itu Jadi mereka yang bisa melawan status quo Mereka yang bisa melakukan the great refusal Penolaan besar-besaran Kalau yang lain mungkin bisa menolak Tapi tidak bisa besar-besaran Paling aspek-aspek tertentu Hal-hal tertentu Tidak semuanya Beda sama yang muda Jadi yang muda yang mampu melakukan great refusal Menolak secara luar biasa Atas status quo Karena nanti yang melakukan perubahan Transformasi kan yang muda-muda Kalau yang muda-muda sudah ditelan oleh sistem Ya berarti zaman tidak akan berubah Justru diawali dari kalian Dari yang muda-muda Yang mahasiswa Yang intelektual Akan terjadi transformasi Perubahan sosial budaya Ke arah yang lebih baik Dan bisa transform Itu kayak di awal tadi loh Kalau sadar ada masalah Dan mau berubah Kalau masalahnya kamu tidak sadar Tidak mungkin bisa berubah Untuk paham masalah Kamu harus kritis Ya memang nyari poin-poin lemahnya Dan tidak usah dimarahi Ini bisanya ngeritik saja Lu memang intelektual tugasnya ngeritik Biar jadi lebih baik Ya meskipun motif kritisnya Harus diatur lagi Biar enggak kayak Freud tadi Menyembunyikan kepentingan tersembunyi Kepentingannya satu-satunya Ya transformasi ke arah yang lebih baik Kalau ada kritik kok Kepentingan politik Apalagi yang pragmatis tadi Ya sama aja Itu sudah ditelan oleh sistem sebenarnya Di luar sistem Lakukanlah Great refusal Penolaan besar-besaran Nah itu tugasmu Ini yang bikin Marcus Disenengi sama mahasiswa Oke Nanti dilanjutkan oleh Habermas Nah ini ilustrasinya Marcus hari ini Katanya Marcus Situasi kita itu kayak gini loh Manusia modern itu Seperti orang Yang sedang naik bis besar dan bagus Fasilitasnya lengkap Jalannya lancar dan enak Para penumpang merasa puas Dengan bis itu Tapi mereka tidak tahu tujuan bis itu kemana Bis berjalan sesuai mekanisme gerak motor Untuk terus maju Padahal bis tersebut Menuju ke dalam jurang kebinasaan Tapi penumpangnya tidak sadar Kenapa? Karena bisnya enak Jadi hati-hati Naik bis itu kan pertama-tama Kamu harus jelas tujuanmu Jangan asal naik Kalau kamu ke terminal itu kan Jangan cuma nyari bis yang bagus Yang pertama kan kamu nyari tujuan Kalau cuma nyari bis yang bagus Nanti kamu milih maunya ke Surabaya Malah naik bis ke Jakarta Ah yang ke Surabaya Ngeri pak Sumber kencono pak Mending yang ke Jakarta Misalnya Yang ke Jakarta aja lah pak Bisnya bagus-bagus Bisnya nyari Yang penting pertama-tama tujuanmu Jangan cuma menikmati enaknya bis Nah katanya Markus Kita itu hari ini persis Kayak penumpang bis Yang gak tau bisnya mau kemana Pokoknya bisnya bagus aja Dan kita seneng Padahal Kalau dilihat penyakitnya manusia modern Tadi jangan-jangan bis ini sedang meluncur ke jurang Dan kita masih seneng-seneng nyanyi-nyanyi Nanti tiba-tiba meluncur beneran Ya wawawak alam bis soal Jadi Ayo hati-hati Jangan tertipu oleh Enaknya bis Tapi Jelasnya bis ini mau kemana Mau dibawa kemana Mau dibikin jadi apa Mau diarahkan kemana Itu juga harus jelas Daripada Mending bisnya gak terlalu bagus Mungkin bis-bis lama Tapi tujuanmu jelas dan tercapai Daripada bisnya bagus Maunya ke Surabaya Nyampaknya Jakarta Jadi Yuk syukur-syukur bisa Bisnya bagus dan nyampak tujuan Tapi tetap prinsip pertama Harus jelas tujuannya Kalau jelas tujuannya Nanti kan Pentahapannya jelas Oh saya kurang 100 meter Saya kurang 100 kilo Saya kurang itu kan jelas Ketika tujuannya ada Tapi ketika tujuannya gak ada Kebingungan demi kebingungan Ini sudah nyampe mana Mau nyampe mana Jadi Ini Di sekala apapun hati-hati Termasuk level individumu sendiri Jangan nyari enaknya hidupmu sendiri saja Tanpa jelas kamu mau kemana Jangan-jangan Bis itu bukan organisasi besar Tapi individumu sendiri Selama ini kamu seneng-seneng aja Tidak ngerti kamu mau kemana Itu juga Sama kayak bis yang Meluncur ke jurang Oke jadi hati-hati Itu wasiatnya Sheikh Al-Mukarrom Markuse Jadi Dari Jerman Tapi tetap ulama kan Di level ini dia Nasihatnya luar biasa Meskipun gak ada ayatnya Oke Ada beberapa quotes Bagus Gagasan pikiran Yang isinya hanya menerima Kenyataan Sebagai takdir Yang gak bisa dihindari Itu sama saja dengan Gak ada gagasan apa-apa Jadi kalau ada pikiran panjang Nulis buku panjang Lebar Janjana isinya cuma Terimalah kenyataan apa adanya Mending gak usah nulis buku Lah ya gunanya apa Wah kenyataan sudah jalan Diterima gak Diterima situasinya begitu Isinya cuma menjelaskan kenyataan Dan terimalah kenyataan Mending gak usah nulis Karena kayak gak ada pikiran Apa-apa Ngapain mikir capek-capek Untuk menjelaskan kenyataan Ya kenyataannya sudah jalan Untuk menerima kenyataan Jadi Though that accept reality as given Is no thought as all At all Jadi gak mikir apa-apa itu namanya Cuma cerita Gak ada gagasan apapun Terus Those who devote their life to earning a living Are incapable of living a human existence Mereka Yang mendedikasikan hidupnya Untuk Apa Apa Earning a living Mencari Biaya hidup Mengejar Kebutuhan hidup Saja Dia tidak akan mampu hidup Exist sebagai manusia Pikirannya mesti ditelan oleh Kebutuhan hidup Earning a living Menghabiskan nyari uang Orang yang terlalu sibuk Nyari uang Itu dia gak akan punya waktu Untuk mikir Humanitasnya Bahwa dia manusia Kebutuhan-kebutuhan manusiawinya Dia butuh Exist sebagai manusia Biasanya gak muncul Terlalu sibuk Cari uang Jadi hati-hati Ini ramalannya Marguse Terus The people Recognize themselves In their commodities They find Their souls In their automobile High visage Split level home Kitchen equipment Manusia hari ini Masyarakat hari ini Itu mengidentifikasi dirinya Mengenali dirinya Dalam produk-produk Komoditas Mereka Menemukan jiwanya Dalam mobil mereka Perangkat audio High visage Split level home Rumah tingkat Kitchen equipment Kitchen equipment Itu peralatan dapur Kayak di TV-TV Iklan-iklan Belilah rumah ini Maka hidup Anda akan makmur Anda masuk kawasan elit Kita mengidentifikasi diri Itu dengan produk Yang kita pakai Merek baju apa Merek HP apa Merek laptop apa Jadi Kita identifikasi diri kita Dengan komoditas Yang kita pakai Ya komoditas itu Bisa termasuk Simbol-simbol agama Kalau ingin disebut Soleh Pakailah kupiah Pakailah serban Pakailah Itu simbol-simbol Komoditas Terus Nah ini cirinya Karena tidak ditelan oleh sistem Bahkan katanya Mark Lucepun Saya mengkritik kapitalis Cuma tadi Tidak ada narasi besar Yang cocok Untuk semua situasi Termasuk kritikku Ya meskipun Saya mengkritik kapitalis Tapi jangan apa-apa Terus disambungi Sama kapitalisme Not every problem Someone has with us With his girlfriend Is necessarily due to The kapitalist mode of production Ya tidak semua problem Seseorang dengan pacarnya itu Terus Pasti berhubungan dengan Mode produksinya kapitalis Kan kita sering Lebih begitu Karena mengkritik kapitalis Terus apa-apa Wah ini reka daya kapitalis Wah ini Tidak begitu Karena Ya konsisten dengan yang awal tadi Tidak ada narasi tunggal Ya apa-apa Ya dilihat situasinya Nanti ada Kayak ini kan Nanti ada Cowok sama cewek Pacaran terus Gegeran terus Wah ini pasti rekayasa kapitalis Nanti begitu Wah ini mesti Tipu daya Amerika ini mesti Kan kita sering begitu Apa-apa Terus dipukul rata anda Yo yo kritis lah Tujuannya tadi kan kritis Sadari masalahmu sendiri Jangan naif Jangan mandek di masalah Tapi Cari problemnya apa Cari solusi yang bagus Dan Wujudkan itu Maulah untuk berubah Transformatif Oke Itu pesan besarnya Markius Oke untuk malam hari ini Saya cukupkan sekian dulu Mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Mungkin satu dua Kekurangan apa Mohon dimaklumi Kalau ada kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman ngerti Benernya Seperti apa Ya silahkan disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'a'lam bisso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton